Mengenai golput tadi, tadi sudah disini mudah-mudahan disini tidak ada golput, tapi kalau dari saya pribadi saya rasa disini banyak yang golput pak Banyak yang golput, tapi golput disini yang saya maksudkan adalah kolongan penerima uang tunai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat keriting semua, semoga saya otolah fiat ya Oke, jadi hari ini keriting lagi semangat 45 dengan kostum merah putihnya ya Jadi disini Etta Ramitakinan bakalan ngejelasin ke sahabat keriting bahwa apa sih itu relasi Jadi relasi itu adalah relawan demokrasi, relawan demokrasi itu adalah kumpulan orang yang bersedia begitu Menjadi relawan untuk, bukan perwakilan dari mana-mana, tapi ini memang sayapnya KPU Disini saya mengwakili relasi Kabupaten Gorontalo Jadi disitu kami ditugaskan untuk bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pendidikan pemilu Jadi partisipasi masyarakat dan sebagainya Kami adalah lawan demokrasi, KPU Kabupaten Gorontalo berjumlah 55 orang Sudah dikukuhkan sejak akhir Januari 2019 Jadi sampai dengan hari ini awal Maret, itu berarti sudah menuju 2 bulan masa kerja Disini saya sendiri mewakili basis netizen bersama 4 bodyguard lainnya Jadi hanya saya sendiri yang perempuan, 4 orangnya laki-laki Itu ada Arsel, ada Eka, Jamal, dan Akbar Jadi disini kami basis netizen itu bertugas untuk mensosialisasikan pemilu melalui sosial media Baik WA, WFB, Twitter, Instagram, Youtube, dan lain sebagainya Namun ada kegiatan KPU yang mengharuskan semua basis agar melakukan sosialisasi secara tetap muka Untuk itu, yang notabene-nya apa ya Basis netizen itu bekerja di sosial media Tapi kami merasa ada andil begitu Untuk menyentuh yang tak tersentuh Jadi untuk menjamah yang tak terjamah gitu Karena relawan demokrasi dari Biluhu itu nggak ada Dan yang seperti kami tahu bahwa Biluhu lokasinya sangat jauh Maka kami menyadari kemungkinan besar mereka itu tetap belum tahu soal kerjaan dari basis netizen sendiri That's why kami basis netizen memilih Biluhu sebagai lokasi pertama kami untuk sosialisasi pendidikan pemilu Untuk itu, hari Jumat kemarin, tepat tanggal 1 Maret 2019 Saya dan tim netizen capcus ke Biluhu Ada banyak sekali insiden dari kempes ban, dari terjun bebas, dari semuanya Tapi terbayarkan dengan antusias masyarakat yang luar biasa Pas nyampe di aula kantor desa Lobuto Itu saya dua jempol sama kepala desanya Terima kasih banyak Pak Iswan Masyarakat tuh berbondong-bondong gitu Padahal kan sebenarnya kapasitas pesertanya itu hanya limited edition ya Jadi hanya 20 orang saja Tapi ternyata yang datang lebih dari 20 orang Waduh luar biasa Memang sih yang lain mengira bahwa Oh kirain sosialisasi basis netizen tuh ada IT soal kepemiluan Tapi udah kami selipin sih bahwa sebenernya kan bisa di install di playstore sendiri soal KPURI gitu Dan disana susunan acaranya aku bocorin dikit ya Jadi pertama itu sambutan dari kepala desa Disitu Pak Iswan sudah sangat menyanjung-nyanjung saya Makanya saya cut-cut videonya Saya malu guys Kemudian dilanjutkan sama sosialisasi dari Pak Rifon Kemudian disitu kan ada penjelasan contoh surat suara Apa namanya partai yang gak mengirimkan calon Kemudian surat suara yang menggunakan foto Presiden dan DP DRI Kemudian tiganya lagi tidak menggunakan foto Dibuka yang Pak Rifon bawa langsung pun adalah surat suara Contoh buat dapil tiga Dapilnya biluhu Kemudian setelah itu saya sedikit menambahkan soal partisipasi Di awal saya buka dengan pertanyaan Simple Saya tanya kepada masyarakat pembutuh Kenapa sih harus memilih Yang berhasil menjawab itu adalah Seorang kakek Seorang kakek dengan jawaban yang simpel mula Jadi seorang kakek itu menjawab bahwa Karena harus Kenapa kita harus memilih Ya karena harus memenuhi kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia Good job kan Jadi karang tarunannya malah kalah gitu Gak mau jawab Tapi dijawab sama si kakek Dan kakek itu dapet hadiah dari saya Novel keyakinan hati kinanti Nanti akan ada vlognya juga soal keyakinan hati kinanti ya Kemudian kami buka sesi tanya jawab Awalnya masih hening cipta gitu Kemudian dibuka oleh pertanyaan satu bapak Dia nyanya kalau seandainya ada yang tanya ke beliau harus milih siapa Makanya pun kami dari awal sudah bilang bahwa silahkan bertanya Tapi jangan bertanya kepada kami harus memilih siapa Karena soal pilihan adalah berdasarkan hati nurani kalian semua ya Sahabat keriting yang pasti jangan salah pilih Dan setelah itu ada lagi bapak-bapak yang nanya Ini sama si kakek yang tadinya dapat hadiah dari saya Beliau bertanya bagaimana soal pendampingan Pendampingan orang yang mungkin disabilitas ya Ke dalam bilik suara Kemudian sudah dijawab sama Pak Rifon Tapi ternyata ada sesuatu yang sangat mencengangkan Bahkan ini mungkin akan jadi topik saya di vlog selanjutnya Karena bapak ini bertanya bagaimana dengan orang yang bukan buta fisik Bukan tunanetra tapi orang yang buta huruf Seperti diketahui bahwa 3 surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Itu tidak menggunakan foto Hanya nama partai dan nama calon anggota legislatifnya Saya pun tidak pernah berpikir demikian ya Meskipun saya berkecimpung di dunia non formal Di dunia buta aksara Tapi saya tidak sempat berpikir Iya ya bagaimana dengan orang yang buta huruf Buta aksara gitu Dia gak bisa baca apakah iya dia menghafal satu persatu huruf Kemudian itu yang akan dia coblos Jadi luar biasa Dan ternyata penyampaian dari Pak Komisioner Itu bisa didampingi juga Namun dengan pengawasan yang ketat Agar tidak ada intervensi dari manapun Dan tidak ada Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tapi nanti insya Allah akan ada topik soal itu ya Sahabat keriting doakan Makanya sahabat keriting jangan lupa subscribe Subscribe sekarang juga Bagi yang belum ya Kalau yang udah jangan sampai di unsubscribe Bagi yang belum Yang kalau kelihatan masih merah Subscribenya Tolong di subscribe Biar seorang panamiteki nanti Masih semangat banget Untuk terus Apa ya Memberikan informasi yang akurat gitu Apalagi soal pemilihan ini Bagaimana Penasaran gak sih sahabat keriting Gimana orang yang buta huruf Harus memilih Yang tidak ada fotonya Oke Jadi kalau Makin banyak subscribernya Saya janji akan ada video soal itu Kemudian Setelah itu Ada pengakuan juga Dari salah satu masyarakat Bahwa sebenarnya Kemungkinan besar akan banyak yang golput Tapi bukan soal Tidak memilih Golput bukan ternyata Tapi golongan Penerima Uang Tunai Ternyata ada singkatan golput yang lain guys Jadi Golongan Penerima Uang Tunai Tapi Itu bukan kewenangan kami Jadi kewenangan kami Hanya mensosialisasikan Kalau itu Nanti ada panuasnya Sejauh itu Itu diskusi kami Soal Apa namanya Pendidikan pemilu Di Desa Lobuto Terima kasih banyak telah Menonton video ini Jangan bosan Nonton video ini Sampai akhir Kenapa Sengaja saya Rock Kayak gini Biar semua Masyarakat Lo butuh Senang gitu Jadi kalau Sahabat keriting semua Membantu like share Comment dan subscribe Pastinya mereka juga senang banget Di akhir ada pesan Dari Masyarakat Lo butuh Bahwa mereka Siap berpartisipasi Di tanggal 17 April 2019 Dan sahabat keriting Saya mau mohon nih Dari hati yang terdalam Bahwa Jangan sampai Sahabat keriting semua Sahabat milenial Yang sangat Canggih Udah pake Apa namanya Udah Udah pake smartphone Nonton keriting Detik ini Tapi Masih tergoda Dengan yang namanya Rupiah Untuk memilih Jadi Tolak money politik Agar Indonesia Bisa Lebih baik Kalau Sahabat keriting Tergoda dengan Money politik Maka Jangan tanyakan Kenapa Jika Indonesia Belum berubah Karena semua Perubahan itu Berawal dari Diri Anda Berawal dari Pilihan Anda Jika Anda memilih Sesuai dengan Pilihan Anda Tanpa intervensi Dari manapun Anda sadar Bahwa Partisipasi Pemilu itu Sangat penting Bukan karena Ada sesuatu Dua Watu Tiga Watu Dan sebagainya Maka Indonesia Lebih baik Kalau memang Anda Belum Bisa berbuat Banyak Terhadap Negara ini Minimal Tidak ada Alasan Buat Anda Tidak datang Ke TPS Rabu 17 April 2019 Janji Jangan sama Saya Janji sama Allah Thank you So much Always think Creative with Criting Jangan lupa Like, share, comment And subscribe Pemilih berdaulat Negara kuat Kami Kami Masyarakat Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kami Masyarakat Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Siap Menggunakan Hak Pilih Siap Menggunakan Hak Pilih Tanggal 17 April 2019 Tanggal 17 April 2019 Pemilih Pendaulat Negara Kuat Pemilih Pendaulat Negara Kuat Kami Pengurus Karantaruna Desa Lobuto Mari Sukseskan Pemilih 2019 Logo Bukan Sosy Ayo Memilih Pemilih 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 Altyazı Pemilih 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 Dalil Pemilih Pemilih Plan Sin Sol Pemilih Per Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton